Intro Halo adik-adik, superkit yang hebat-hebat dan adik-adik sekalian Ketemu lagi dengan Lossy Cusandiria dan Lossy Mas Nida Lossy Oke, wah adik-adik senang sekali ya Walaupun kita hanya bertemu lewat online Dan kita bersyukur Tuhan kita sangat mengasihi kita Memberikan berkat-berkatnya tercura bagi kita semua ya Sekarang Lossy mau ngajak adik-adik nyanyi sebuah lagu Berkat-berkat tercura Oh Bapak yang lembut, terima kasih Oh Yesus yang baik, terima kasih Oh Rok Kudus yang manis, terima kasih Kau hibur dan kau tuntun aku Hari ke hari Indah berkat-berkat tercura Pasti baru di ujung pagi Oh Tuhan pengguna Oh Tuhan pengguna Kasih-Mu abadi Oh Bapak yang lembut Oh Bapak yang lembut Terima kasih Terima kasih Oh Yesus yang baik, terima kasih Oh Rok Kudus yang manis, terima kasih Kau hibur dan kau tuntun aku Hari ke hari Hari ke hari Indah berkat-berkat tercura Pasti baru di ujung pagi Oh Tuhan pengguna Kasih-Mu abadi Oh Tuhan pengguna Oh Tuhan pengguna Kasih-Mu abadi Kasih-Mu abadi Kasih-Mu abadi Kasih-Mu abadi Mari kita masuk dalam doa Bapak kami yang di surga Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur hari ini kami tetap boleh datang Menguji nama Tuhan Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan Anugerah Tuhan yang limpahkan kepada kami semua Sehingga saat ini kami boleh datang kehadirat-Mu Memuji memuliakan namamu Terima kasih Bapak Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Amin Nah adik-adik Saat ini semua ngajak adik-adik nyanyi sebuah lagu yang berbahasa Mandarin Tapi jangan khawatir lagunya gampang Gampang diingat Gampang dihafal Dan Lausi juga sudah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia Walaupun tidak sama persis Tapi kira-kira seperti itulah Artinya ya Kita akan memuji Tuhan Dengan judul lagu Yesus 我爱你 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 你照亮了我平凡的身体 你照亮了我平凡的身体 主耶稣我爱你 让我每分每秒和你在一起 主耶稣我仰望你 你带我照过每个教育 你却 selesai 你爱你 我爱你 我爱你 你爱你 知道世界的心跳 我愿意你 我感谢你 我仰望你 我庸耀你 Terima kasih telah menonton Yesus ku terima kasih Engkau sinai hidupku ini Yesus ku cintamu Biarlah setiap saat bersamamu Yesus pengharapanku Engkau menuntun setiap langkahku Yesus ku cintamu Walau dunia berakhir ku tak mundur Terima kasih Harapanku Mulyakanmu Ujintamu La 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 Woyang waw ni, woyong yawni, cuwo ai ni, cuwo ai ni. Nah adik-adik senang sekali ya kita punya Tuhan Yesus, kita memang harus mengasihi Tuhan Yesus kita karena dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yuk kita akan memuji Tuhan lagi bersama dengan sebuah lagu Senin sampai Minggu. Ya kita nyanyi bersama-sama, boleh beragakan bersama juga. Senin Selasa, engkau tetap raja Rabu Kamis, engkau yang termanis Jumat Sabtu. Ku tetap milimu, minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkau lah Yesusku, setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkau lah Yesusku, setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa, engkau tetap raja Rabu Kamis, engkau tetap raja Rabu Kamis. Setiap nafasku engkau tetap raja Rabu Kamis, engkau tetap raja Rabu Kamis, engkau tetap raja Rabu Kamis. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami mencapkan syukur pada Tuhan. Saat ini kami senang sekali boleh datang memuji nama Tuhan. Dan tibalah saatnya, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama. Tuhan buka hati kami, belah firman Tuhan begitu indah di mata kami. Merdu di terika kami, dan subur di hati kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke deh adik-adik sekalian. Sekarang langsung mau panggil seseorang loh. Seseorang mungkin yang kalian kenal, atau ada yang belum kenal ya. Nah, halo. Adik Dea, boleh datang sebentar. Dan tolong bawakan sesuatu buat lausu ya. Oke deh. Wah, tuh lihat ini Dea. Ada yang sudah kenalkan? Kalau tidak kenal sekarang, Dea mau perkenalkan dirinya. Hai, nama saya Amadea Kleontia. Bisa dipanggil Dea. Saya tahun ini umur 11 tahun, kelas 5. Wah, hebat. Tahu enggak, hari ini Dea bantu lo semainkan musiknya loh. Wah, semangat terus ya Dea. Tuhan memberkati ya. Ada yang tahu ini apa? Coba buka Dea, tarik sininya Dea. Nah, adik-adik mau tahu ini apa? Kita buka bersama ya. Waktu lo se-tau dikasih tema cerita hari ini, lo se-ingat ada sesuatu yang ingin lo se-perlihatkan kepada kalian. Kira-kira apa Dea? Coba buka lagi Dea. Pegang ininya tasnya. Buka. Oke, buka lagi ya. Oke. Coba kita lihat. Ada apa nih? Pegang tasnya Dea. Kayaknya kurang besar Dea. Lo se, bantu keluarin. Oke. Wah, susah. Susah banget keluarnya ya. Oke Dea. Ada talinya. Kita angkat. Apa itu? Apa ini? Wah, ini apa? Tahu enggak? Apa ya? Apa lo se? Enggak tahu lo se. Saya juga enggak tahu. Dea tahu enggak ini apa? Enggak tahu ya? Cantik enggak? Cantik-cantik sekali. Bagus ya? Kalau menurut Dea ini terbuat dari apa Dea? Terbuat dari keramik kayaknya. Oh iya. Berarti kalau keramik dari tanah ya? Iya. Nah, ini namanya buli-buli. Iya. Atau guci, atau tempayan gitu ya. Kalau zaman dulu kan belum ada, bisa ada plastik-plastik gitu. Kalau berbuat sesuatu mereka pasti terbuat dari tanah ya. Nah, kalau ini bisa tempatkan apa saja? Ada yang tahu ini bekas tempat apa? Apa ya? Apa? Kira-kira itu buat tempat obat mungkin? Kalau Dea ini apa? Tempat bekas apa? Mungkin tempat untuk simpan... Arminum ya? Bukan deh kayaknya. Apa? Tempat simpan daging atau untuk diawetkan gitu. Oh, pintar banget ya. Iya, iya. Ini tahu enggak? Ini tempat kalau bahasa kek bilang, bahasa hakka bilang tempat Teofuji ya. Jadi ini Teofujiang kalau bahasa kek. Jadi tahu yang di fermentasi, disimpan di sini. Biasa datangnya dari cungkok ya. Nah, kalau dulu kan Mama Losu suka beli ini per buli-bulinya. Jadi karena aku lihat buli-bulinya cantik, waktu tahu aku dikasih judul cerita hari ini, aku ingat ada ini. Terus aku ambil, ku cuci bersih-bersih, terus ku jemur keringkan. Nah, ini buli-buli bekas Teofuji ya, atau tahu yang di fermentasikan. Oke deh, terima kasih ya Dea. Terima kasih Losu-Losu. Iya, sama-sama. Sekarang kita harus siapkan hati kita. Mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan, Dea tolong pinggang. Firman Tuhan walaupun kita dengar dari dulu-dulu sampai sekarang, boleh sama ya. Tapi di saat waktu dan saat waktu berbeda, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Biar firman Tuhan selalu indah di mata kita ya. Merdu di telinga kita, terus subur deh di hati kita. Setuju? Setuju. Yuk kita dengar firman Tuhan, kita duduk tenang-tenang yuk. Yuk, yuk, yuk. Pada suatu hari, Yesus diundang ke rumah simuan orang Farisi untuk jamuan makan malam. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Perempuan itu menangis dan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Lalu diusap dengan rambutnya. Perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus dan mengolesi dengan minyak wangi itu. Simon berkata dalam hatinya. Jika Tuhan Yesus adalah Nabi, pasti tahu siapa perempuan ini. Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan Simon. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Simon dan bercerita kepadanya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, akhirnya hutangnya dihapus. Mereka tidak perlu lagi membayar uangnya. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Simon menjawab. Orang yang pinjam banyak. Tuhan Yesus berkata. Betul. Tuhan Yesus berkata kepada Simon. Engkau lihat pelumpuan ini? Aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan lamputnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Nah adik-adik sekalian lihat betapa besar cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Walaupun kita ini adalah orang yang berdosa. Tapi Yesus tetap sayang dan cinta kita. Nah adik-adik pernah tidak mengalami. Misalnya ada orang bersalah kepada adik-adik. Terus sangat menjengkelkan. Apakah adik-adik mau memaafkan mereka? Tentu saja mau ya. Siapapun dia, apapun salahnya kepada kita. Kita pasti mau memaafkannya ya. Nah atau kalian juga ya dikianati. Atau misalnya papa mamanya janji untuk memberi sesuatu. Tetapi lupa atau apa gitu ya. Akhirnya membuat adik-adik merasa sangat jengkel, mau marah. Bolehkah kita seperti itu? Tentu tidak boleh kita tetap mau memaafkan papamu, mamamu. Mungkin dia lupa, bukan sengaja ya. Tapi bagaimana kalau kita sendiri yang salah kepada orang? Apakah kita harus minta maaf? Tentu saja ya kita harus minta maaf. Dan kita juga harus memaafkan orang lain. Nah walaupun kita bisa memaafkan orang lain. Tapi ingat loh, hanya satu orang yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita ya. Nah siapakah dia? Coba buka ayat firman Tuhan ini ya. Kita buka Markus pasal 2 ayat 10. Kalau yang punya arkitab boleh buka. Kalau enggak kita bisa baca bersama ya ada di layar sini ya. Nah kita buka baca bersama-sama ya. Injil Markus pasal 2 ayat 10. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yang dimaksud anak manusia itu siapa? Adik-adik tahu enggak? Nah dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah kita bisa memaafkan orang. Tapi Yesus lah yang bisa mengampuni kita semua ya. Nah sekali lagi yuk sama-sama. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah kita bersyukur ya. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik. Begitu banyak dosa-dosa kita. Tapi Yesus mau mengampuni kita loh. Dia adalah sahabat kita. Sobat kita satu-satunya ya. Yuk lo sih mau ngajak kalian nyanyi sebuah lagu lagi ya. Yaitu ada satu sobatku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah, waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus, namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus, namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku 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 Namanya Yesus, namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus yang menghibur hatiku Dan Seriously Saya tidak menghibur hatiku Namanya Yesus yang menghibur hatiku Terima kasih Bapak, dengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, amin, hore, bye-bye, sampai ketemu lagi ya, God bless you.